Sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayam yang sehat tiba-tiba keluar darah dan ayam kejang serta terlihat beraknya warna hijau dan tentunya ayam ini kelihatan lemah ya untuk tingkat kematian daripada ayam yang mengeluarkan darah serta lesuk dan kejang sahabat semua kotorannya juga hijau ini tingkat kematiannya untuk yang dewasa 2-60% sedangkan untuk anak atau DOC ayam ini bisa 7-50% bila sahabat semua rajin untuk memotong dan mengdiagnosa daripada ayam yang seperti ini sahabat semua akan menemukan ya di limpa atau ginjal pankreas atau otak serta usus dada dan otot pada paha ayam ini ada bercak pendarahan sahabat semua dan bila kita lihat di rongga perut dan saluran penapasan juga sering dijumpai adanya gumpalan darah untuk diagnosa penyakit yang seperti ini sahabat semua yaitu mararia light penyakit ini disebabkan oleh parasit internal yang menyerang sel darah merah dan sel darah putih penyakit ini cukup mematikan sahabat semua dan menjadi momok yang menakutkan untuk para peternak khususnya ini sering terjadi pada peternak ayam boiler ya sahabat semua tidak terkecuali menyerang juga kepada ayam kampung atau ayam pelung jadi boleh dikatakan malaria light ini sahabat semua bisa menyerang semua unggas yang kita pelihara untuk penyakit ini sahabat semua ditularkan oleh lalat hitam ya atau kita sebut dengan simulium sp ya ditularkan mulai gigitan penyakit ini sahabat semua bisa kebanyakan terjadi pada musim pancaroba atau pada musim penghujan gitu ya untuk musim hujan biasanya populasi daripada lalat ini sangat tinggi tingginya gitu ya dan sahabat semua bisa dipastikan kalau untuk ayam yang tiba-tiba muntah darah ini bisa dipastikan ayam ini terserang penyakit yang kami sebutkan tadi untuk pencegahannya sahabat semua kalian harus membersihkan daripada kotoran-kotoran daripada ayam ini jangan sampai lembab ya untuk kotoran ayam ini karena kita harus stereo jangan sampai untuk kotoran ayam ini menjadi sarang untuk lalat berkembang biak bila ada ayam yang mati kalian harus mengumurnya langsung atau membuangnya sahabat semua agar tidak memicu lalat untuk kembali lagi sahabat semua jika lalatnya ini sudah terlalu banyak jadi kandang kita harus disemprot dengan larva tog atau obat untuk membasmi larva lalat nah untuk membasmi lalat yang sudah dewasa kalian bisa menggunakan flytok serta delatrin untuk membasmi hama-hama lalat yang ada di sekeliling kita yang sudah dewasa demikian mungkin sahabat semua yang bisa kita sampaikan untuk saat ini mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada kekurangan silahkan bisa menambahkan untuk kemajuan para petanak-petanak yang lain terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati